Intro Selamat datang kembali di channel Master Military Pesawat tempur L159 ALKA atau Advanced Light Combat Aircraft adalah sebuah pesawat yang dikembangkan oleh perusahaan Aerovodokodi untuk memenuhi kebutuhan operasional Angkatan Udara Ceko dalam penggunaan pesawat tempur multiperan ringan Aerovodokodi sendiri, sahamnya dimiliki 50% oleh pemerintah Ceko dan 35% oleh Boeing Company Namun pada Oktober 2004, Boeing menarik diri dari perusahaan tersebut Pada tanggal 23 November 2005, pemerintah Ceko mengumumkan bahwa perusahaan itu akan diprivatisasi dan pada Oktober 2006 perusahaan tersebut dijual kepada Penta Investment Lalu seperti apa kemampuan jet tempur ringan ini dan bagaimana sejarah perkembangannya? Namun sebelum melanjutkan video ini, seperti biasa kita intro dulu Intro Setelah revolusi Velvet tahun 1989 Presiden Ceko Slovakia saat itu menyatakan untuk demobilisasi industri pertahanan negaranya Pada tahun 1993, sekelompok pakar militer Ceko meluncurkan proyek produksi pesawat tempur domestik modern untuk menggantikan pesawat buatan Soviet yang dianggap sudah usang Kemudian program pesawat tempur baru subsonic L-159 disetujui untuk dikembangkan Antara tahun 1994 sampai 1997, dilakukanlah pengembangan teknis di pabrik aerofodokodi dengan membangun satu prototipe L-159 versi dua kursi Tetapi untuk urusan mesin dan avionik menggunakan produk dari Rockwell Collins Pada tahun 1995, pemerintah Ceko memesan sebanyak 72 unit L-159A varian kursi tunggal dengan biaya sekitar Rp50 miliar Kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 4 Juli 1997 Melihat biaya yang dibutuhkan, pemerintah Ceko akhirnya memutuskan mencari mitra strategis Perusahaan Boeing kemudian diundang untuk bergabung dengan aerofodokodi pada Mei 1998 Namun sayangnya pada Oktober 2004, Boeing menarik diri dari perusahaan tersebut dan aerofodokodi kemudian dijual ke Penta Investment Penerbangan perdana dari prototipe L-159 dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1997 dengan pesawat varian 2 kursi Sedangkan pada tanggal 18 Agustus 1998 Prototipe kursi tunggal L-159 pertama kali terbang Mengingat Boeing telah menarik diri dari program ini Maka pada tahun 2009, aerofodokodi akhirnya memilih vidot sistem sebagai integrator avionik dari L-159 Vidot menggantikan display multifungsi Honeywell dan meningkatkan prosesor misi untuk mendukung fungsi-fungsi baru Namun sayangnya pada bulan Juli 2004 Kementerian Pertahanan Ceko mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengurangi jumlah pesawat L-159 yang beroperasi sebanyak 47 unit menjadi 18 unit dalam layanan operasional dengan 6 cadangan Sementara sisanya dijual L-159 Alka sendiri dirancang sebagai pesawat tempur ringan dan juga sebagai pesawat tempur latih Desain L-159 diambil dari L-39 dan L-59 dalam hal konfigurasi aerodinamis Tetapi terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tempurnya Dibandingkan dengan L-59, jumlah hardpoint di bagian bawah sayap juga ditambah Yang awalnya 4 titik menjadi 6 titik Sedangkan di bagian bawah bodi pesawat juga ditambah cantelan baru guna menggantikan meriam GSA-23L Semua varian L-159 dilengkapi dengan total 7 hardpoint yang mampu membawa beban eksternal hingga 2340 kg Pesawat dapat dilengkapi dengan berbagai senjata Mulai dari bom, rudal udara ke darat dan udara ke darat atau dengan perangkat khusus untuk melakukan pengintaian udara atau perang elektronik Di sektor dapur pacunya Pesawat ini didukung oleh mesin non-afterburning Honeywell Aitek F-124G A100 Turbofan Mesin tersebut mampu membawanya hingga kecepatan maksimum 936 km per jam dengan kecepatan mendaki 62 meter per detik Sementara daya jelajahnya adalah 1.570 km Selain Jeko, terdapat beberapa negara lain yang mengoperasikan pesawat ini diantaranya Irak pada tahun 2015 lalu yang menandatangani kesepakatan untuk 14 unit pesawat L-159 Dua L-159 pertama kemudian dikirim ke Irak pada tanggal 5 November 2015 dan pada Mei 2016 pesawat L-159 digunakan oleh Angkatan Udara Irak untuk menyerang posisi Isil di Falucah Pada bulan Oktober dan November 2016 pesawat L-159 yang dioperasikan oleh Sekuadron 115 juga dikerahkan dalam pertempuran melawan Isis di pinggiran selatan Mosul Sementara Spanyol pada tahun 2009 lalu melakukan barter 4 kasa C-295 dengan tiga L-159A dan dua L-159T-1S Namun dua L-159T-1S kemudian dikembalikan ke Jeko dan tiga sisanya dijual ke Levi's Vector Fleet Negara Amerika pun menggunakan pesawat ini tetapi bukan dioperasikan oleh militer melainkan oleh perusahaan sipil yang bekerjasama dengan militer untuk pelatihan pilot Amerika Rencananya mereka akan membeli sebanyak 21 unit pesawat Sementara itu Hungaria juga pernah menyewa satu L-159B ini namun dalam waktu yang singkat antara tahun 2008 sampai 2010 Bagi kalian yang menyukai video ini jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Saya Master Militari dan terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini